Laporan wartawan Tribunews, Fausi Alamsyah. Tribunews.com, Jakarta, komunitas stand-up Indo melakukan aksi gugatan pembatalan merek Open Mic di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis. Nama-nama yang ikut turut menyuarakan pembatalan merek Open Mic di antaranya ada Ernest Prakasa, Panji Pragiwaksono, Ajis Doaibu, Gilang Baskara, Mosidik dan masih banyak yang lainnya. Baca juga, buntut gugatan Open Mic, banyak Komika Indonesia kena somasi. Selain itu, aksi tersebut dilakukan untuk membatalkan gugatan Open Mic yang telah dikukuhkan pada 2013 silam, sehingga istilah Open Mic dapat digunakan secara umum. Saya Panji Prasetyo hari ini datang ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bersama teman-teman dari perkumpulan stand-up Indo, teman-teman Komika untuk mendaftarkan gugatan pembatalan merek Open Mic, ujar Panji Prasetyo di PN Jakarta Pusat, Kamis. Panji menambahkan bahwa Open Mic merupakan istilah umum yang biasa digunakan para Komika untuk membuat aksi panggung. Baca juga, soal pendaftaran merek Open Mic ke DJKI, Panji Pragiwaksono pertanyakan tujuannya. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Open Mic ini yang merupakan istilah umum yang jamak digunakan di seluruh dunia untuk pertunjukan stand-up komedi atau pemilik tunggal ternyata di Indonesia sudah didaftarkan oleh seseorang pada tahun 2013, Tutur Panji. Tindakan dari klaim tersebut menurutnya tidak tepat dan menimbulkan keresahan bagi para Komika Indonesia. Bahkan beberapa Komika terkena somasi akibat memakai nama Open Mic untuk membuat acara panggung stand-up komedi. Pendaftaran ini jelas telah meresahkan dan mengganggu teman-teman Komika karena pihak yang mendaftarkan gugatan ini mengirimkan somasi kemana-mana meminta bayaran untuk setiap acara yang bertajuk Open Mic, ucap Panji.